Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KUJ Kreator Alhamdulillah senang sekali saya dapat hadir kepada anda Guna membuat video tutorial yang menarik dan bermanfaat bagi kita semua Pada pertemuan kali ini saya akan tunjukkan kepada anda Teknik cepat pembuatan detil konstruksi musola atau masjid Dalam pembuatan detil konstruksi musola dan masjid ini Saya sudah buat lengkap dengan fondasi telapak Ad sampling, slope, rimbark, dan dinding Dan bagian-bagiannya sudah digrup Sehingga anda bisa menerapkan NIT info untuk mengetahui volume bangunan Dengan begitu memudahkan anda dalam pembuatan rencana anggaran biaya Dan pembuatan detil konstruksi ini sudah dibuatkan literaturnya ya Atau bukunya Dan apabila anda berprofesi sebagai seorang guru Maka teknik ini sangat direkomendasikan untuk anda ajarkan kepada siswa dan mahasiswa anda Khususnya pelurusan SMK bangunan dan pelurusan teknik Dan apabila saya section plan disini sudah terbentuk ya Pondasi batu kali Dan pada bagian-bagiannya sudah digrup ya Dan apabila anda export menjadi dua dimensi auto-cade Maka anda tidak perlu banyak-banyak lagi mengedit ya Karena sudah ada dengan bentuk potongan dari fondasinya Dan dalam penggunaan teknik ini Anda bisa menjumpai atau mengunjungi channel kami Channel PWJ Kreator Dan atap ini Detil atap ini Juga telah dibuatkan detail genteng dan angka atapnya Dengan teknik karya dari channel PWJ Kreator Oke Sekian semputan dari saya Teman-teman para sahabat PWJ Kreator Sebelum kita mulai video tutorial ini Jangan lupa mengapresiasi channel ini Dengan menekan like Share kepada teman-teman anda Dan subscribe Agar berbagi ilmu bagi kita semua Enjoy your work We were happy too Selamat menyaksikan Oke Teman-teman para sahabat PWJ Kreator Kita mulai saja Pembuatan Pembuatan Modeling di SketchUp Mushollah atau Masjid Dengan teknik cepat Detil konstruksi Apabila sudah mendapatkan tampilan seperti ini Maka Kita pilih Tool Rectangle Seperti ini Terus saya pilih Windows Style Terus kita Terhalus garisnya Hingga tersisa Centangan Edge saja Kita hapus Object Manusia disini Double click Terus mic group Ambil tampak ke atas Tekan S Untuk memanjangkannya Terus kita panjangkan di sini juga Lalu saya buat Dienah di sini Dienah Mushollah atau Masjid Ingat ya Teknik cepat Pembuatan detil konstruksi Sudah lengkap dengan fondasi batu kali Dan Rimpaknya Dan Anda bisa Mengataui Volume penggunaan dari model ini Karena masing-masing sudah digroup Oke Saya masukin Yang lain Disini 15 meter Atau 15.000 Millimeter Oke Disini Saya Taruh 19.000 Millimeter Juga Saya menggunakan Satuan Millimeter Kenapa Satuan Millimeter Karena Menganjurkan Demikian Oke Oke Seperti itu Lalu Saya F Tekan F Untuk option Saya masukin Ini 3 3 3 3.000 Millimeter Oke Terus dari sini Saya tekan M Lalu lurus Kedepan Seperti itu Lalu Saya Tekan T Untuk Untuk Munculkan Garis Setiap Visual Tool Saya Taruh 1 Meter 1 Meter Oke Disini 3 3 Meter Oke Kita Buat Garis Disini Terus dari sini Mirkab Ini area Di area Tempat Imam Oke Saya klik Garisnya Lagi Masih kurang Pendek Saya Taruh Nilai 500 500 500 Oke Setelah itu Kita Buat Komponen kolom Dan komponen dinding Sebelumnya Kita warnai Kemukaan Ini Agar Menjadi Transparan Kenapa Transparan Agar Menggunakan Kita Untuk Melihat Komponen kolom Dan komponen dinding Oke Disini Saya Buat Komponen kolom Saya Taruh Nilai 250 Millimeter Disini 250 Millimeter Oke Kemudian Saya Buat Garis Miring Kenapa Garis Miring Agar Kita Bisa Mengertahui Titik Tengah Dari Segini Mic Group Dan Mic Komponen Oke Terus Kita Akan Membuat Komponen Dinding Disini Terus 50 Millimeter Ya Oke My Group Dan Mic Komponen Oke Tekan M Datakan Pada titik Ini Dan Saya Ctrl C Dan Melalui Kesempatan Ini Saya Menggabarkan Juga Ya Bahwa Teknik Pembuatan Detail Konstruksi Ini Sudah Dibuatkan Literaturnya Yaitu Berjudul Kemulaan Next Professional Oke Begitu Klik Ya Saya Ulang Ya Klik Dari Kira Atas Kanan Bawah Ini Ctrl C Tekan M Ctrl Klik Pindah Lalu Pindahin 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 Klik Garis Miring 4 Enter Oke Terus Disini Juga Tekan M Ctrl Untuk Menunculkan Jadwal Pindah Klik Pada Ujung Sini Garis Miring 4 Enter disini juga ya dan saya tekan key klik control klik putar seperti ini ya sepanjangkan seperti ini oke oke jadi ini ajangkan oke oke seperti ini hingga garis dina ini tertutupi dengan komponen kolom dan komponen dinding oke ambil tampak atas saya copy aja ya kayak ini oke tekan M kontrol tinggal letakkan pada area ini terus kontrol putar oke ini saya hapus karena double kolom ya oke putar dan tiang ini tidak ada ya disini kita letakkan pada area sini jadi ya kontrol move kontrol move seperti ini pendekan menggunakan tinta S atau skala oke pada area ini juga kita pendekan seperti ini oke seperti itu ini kita kita tekan disini oke kita kita kontrol kontrol pindah garis miring tiga enter oke seperti itu lalu panjangkan klik kiri kiri atas kanan bawah key kiri 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 atas kanan bawah key shift kontrol kiri kiri atas kanan bawah kita hapus kolomnya karena double kolom ya untuk bila sudah tertubi oke di sebelah sini juga kita pasangkan komponen dinding ya kenapa kita pasangkan komponen dinding disini padahal kalau kita pasangkan akan ada dinding yang menghalang ya jadi yang kita butuhkan disini bukan dinding ya tapi fondasi fondasi sambung antara kolom ini sama kolom ini entar apabila sudah terbentuk dindingnya entar area dindingnya kita hapus ya hanya tersisa fondasinya doang dan disini saya akan masukkan tiang ya tiang dari masjid ini ya seperti ini bagi 3 bagi 3 enter oke hapus kolom ada kolomnya oke sudah jadi ya sekarang kita edit komponen kolom dan komponen dinding disini oke disini saya akan membentuk sloof ya ingat ya saya double klik masuk ke group tekan P oke saya taruh nilai 200 mm terus disini saya kontrol move oke ini sudah 150 ya dan sloofnya saya lebarkan sama suki nilai 20 mm disini 20 mm oke klik tiga kali my group terus area sini saya katakan di area sini oke terus kita angkat setinggi 3,5 meter ya atau 3000 mm seperti ini terus klik tiga kali my group kita buat rim valve nya oke oke 150 mm pilih tiga kali my group oke seperti itu dan akhirnya kita buat fondasi batu kali disini tekan R untuk menunjukkan perintah rectangle saya masukin nilai 600 mm atau 60 cm ya saya push segini 50 mm terus klik pada garis bawah tekan M geser masukin nilai 160 mm oke klik tiga kali my group terus tekan M ctrl lalu pindah terus pilih chrome red oke tekan M klik pada titik ini oke bisa selek semua klik kanan auto cell oke dan kita akan membentuk assembling disini oke 200 mm oke 200 mm 30 mm oke pernah tebal ya saya taruh 50 aja oke disini P double klik klik tiga kali my group oke hmm disini saya akan masukkan kandungan komponennya klik kanan my component pada dinding ini ya oke skip color group saya akan mengedit ya komponen kolomnya double klik lalu kiris dari setitik tengah disini kiris miringnya oke ngangkat saya ajarkan tingginya dengan ee dinding ini oke klik tiga kali my group dan skip color group dan saya akan masuk ke komponen dinding nah saya geser ya oke saya geser pada sini pada titik tengah ya oke seperti ini dan saya akan membuat garis disini ya saya buat garis keliling di area fondasi ini ya oke seperti itu lalu saya klik ctrl iq oke skip color group kita masuk ke group komponen kolom oke seperti ini lalu saya buat tekan r tekan r oke seperti itu lalu ctrl v klik pada titik ini letakkan pada titik tengah dari kolom ini oke seperti itu kita aja kemudian kemudian selek pada area bawah lalu kolomi kemampuan ini oke seperti itu ke kemudian terus saya hide pada area atas hide oke disini kita sempurnakan ya saya klik tiga kali white white model oke saya hapus bagian yang muka gue ini area dalam juga terus saya hapus garis pinggirnya oke seperti ini oke sudah terhapus ya saya buat garis ulang agar tertutup oke dan saya munculkan lagi bagian yang kita hide tadi oke dan kita akan make group area add samplingnya my group terus saya geser terus saya dua klik masuk ke group saya buat garis ulang agar tertutup dan saya klik tiga kali tapi sebelum saya klik tiga kali saya buat garis satu disini klik tiga kali klik skip terus letakkan pada titik ini double klik hapus garis ini oke dan area ini ini sudah di group tinggal area ini ya saya hide terus saya buat garis ulang disini agar tertutup ya oke sudah tertutup lalu saya unhide oke klik tiga kali mic group oke sudah jadi ya lalu pada area ini kita geser ke sebelah kanan oke bangunan masjidnya sudah jadi ya lengkap dengan detail fondasi satu kalinya lalu kita explode ya explode dan jangan sampai bagian permukaan tanahnya itu ikut terselek tekan shift klik akhirnya permukaan tanahnya tidak ikut terselek ya tinggal klik kanan explode kenapa kita explode agar memudahkan kita dalam mengedit komponen ini ya komponen untuk membuat pintu dari masjid ini dan disini saya akan memilih ya memilih dinding area pinggir ini kontrol tekan tombol scroll kemudian select ya oke seperti ini terus saya pilih mic unique saya ambil salah satu dinding ini saya kontrol C saya edit oke saya akan membuat seperti ini ya 300 terus ini juga 300 terus saya akan membuat ano ya pintu gerbang masjid yang yang keren ya saya taruh disini 200 di maaf 70 ya 270 2700 milimeter oke dan disini saya buat lukukannya oke seperti ini ya bukan oke seperti ini ya seperti ini lalu saya buat lihat seperti ini oke terus buat lukan juga tekan A ya oke seperti ini oke setelah itu oke setelah itu lalu ctrl move pilih pilih grand direction oke terus seperti ini saya dua klik masukin letakkan pada arah ini oke lalu saya select pada arah ini lalu saya option dari sini seperti ini seperti ini oke seperti ini lalu saya warnai saya warnai saya warnai color warna abu-abu aja ya oke saya dorong disini oke saya delete pada area ini oke oke ini udah jadi ya udah jadi nutup keren disini disini saya select pada diding ini pilih right direction salah pilih right direction oke udah terbalik ya dan sudah teruntuk seperti ini untuk menyatukan sampling sampling disini eh klik control ya pilih autocell oke kita akan menyatukan sampling lalu kita delete dari ini 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 kita ambil tempat depan oke pilih kamera parallel projection lalu kita select semua terus tekan shift tekan shift ya kita tahan terus klik berat titik ini usahakan mengenai ad sampling tersebut oke bila sudah terus pilih height oke terus kita nomorkan lagi prospektif kita satukan ad sampling ini ya satu kan ad sampling ini autocell disini kita satukan ad samplingnya autocell oke autocell nya oke kita satukan ad sampling ini autocell oke cukup mudah kan autocell autocell disini autocell oke disini juga autocell oke autocell oke disini juga autocell oke disini juga untuk mengatuhi volume dari ad sampling ini klik kanan pilih anyt info oke disini sudah ada volume tapi kita akan gantikan menjadi mm dari mm ke cm ya ke meter maksudnya itu mengubahnya model info kita meter ambil 00 sini oke kita klik kanan pilih anyt info maka volume dari ad samplingnya sudah muncul ya 4,39 ya disini juga muncul 5,99 oke kita masuk ubah lagi menjadi satuan mm oke seperti itu saya unhide lagi ya unhide lagi edit unhide all oke lalu kita satukan bagian fondasi batuk halinya ambil tampak depan seperti tadi ya kamera perspektif select semua kemudian tekan shift select pada area fondasinya saja ya fondasi batuk halinya aja oke kemudian tekan hide oke terus kamera terus perspektif terus nah disini fondasi batuk halinya sudah terlihat ya kita akan auto sell setelah tukan fondasi batuk halinya oke tekan select klik auto sell klik kanan kemudian 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 auto-cell Oke persatukan ini juga ya auto-cell Oke udah menyatu ya gue kita munculkan lagi edit all help all Oke sudah menyatu kondensi batu kalinya dan ad sampainya dan berikutnya kita akan membuat kusin V2 di area sini caranya kita cukup mengedit salah satu dari dinding ini ya dengan cara tekan spasi control select dinding yang ingin kita ubah Oke seperti ini Oke kontrol kontrol-kontrol-kontrol mic unicue Oke terus ya kontrol C pada ini Oke kalau kita edit ini yang ini kita akan membuat dinding langsung mau itu disini ya Oke saya membuat itu yang sederhana saja ya saya tingginya 2502.500 mm 2.500 mm oke seperti ini dan sini juga di sini bisa taruh 400 di sini 400 oke seorang yang 400 oke seperti itu oke oke setelah itu kita buat anehnya jendela di area ini oke oke kita buat R di sini kita buat anehnya jendela di area ini juga oke tekan option 60 mm oke oke seperti itu kita buat anehnya jendela di area ini oke oke di sini ya saya akan buat itu ya di sini saya delete dari step page tool atau fem Gom sensor tool nya FEWIYizer di kelima dan ini saya taruh respond your Ahora oke oke saya taruh aksen di sini supaya lebih artistik ke disini ada kaca disini oke double click micro double click micro kita dorong ke dalam oke oke lalu seorang di transparan seperti itu dan disini saya option se-option buat garis disini dulu oke oke saya buat hiasannya hiasan saya buat ketebalan disini oke saya warnai disini saya buat hiasan disini oke disini juga bisa dibuat kaligrafi di dalam area ini oke saya hiasi dindingnya oke lalu saya buat pintunya di area sini saya akan menggentuk dan sebelum itu saya dorong dulu ini area ini 10 cm oke saya akan membuat kusen pintu dan judelanya kusen pintunya disini saya taruh garis bebas supuranya ya disini saya taruh nilai 45 mm disini 20 mm disini 15 mm oke disini 1 mm oke ya seperti itu kotongan dari ini adalah bentuk kotongan dari kusen pintunya pintunya dan ini saya buat garis disini saya masukin nilai 100 oke kita lihat ukuran dimensionnya 60 oke seperti itu lalu saya klik berdarah ini untuk membentuk tapi sebelum itu kita lebarkan ini dulu ya masih kurang tebal saya dorong senilai 5 oke saya dorong lagi 2 oke terus disini saya buat garis seperti ini seperti ini oke sebuah garis seperti ini oke jalan pada area ini oke lalu saya akan membentuk daun pintunya kolomi pada area ini oke seperti itu saya tutup saya tutup saya tutup seperti ini klik 3 kali my group oke saya warnai warna abu-abu aja oke disini saya akan membentuk pusennya oke 10 pipra ini oke klik 3 kali saya warnai kemudian spasi my group oke saya hide ada daun pintunya hide dan saya push pada area ini oke 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 let dan area ini juga saya push ya oke skip saya munculkan lagi oke selesai kontrol move saya like langsung motor move pilih right direction oke selat pilih line direction seperti itu satukan oke seperti ini lalu saya select semuanya control hide saya dorong ini ini oke oke saya munculkan lagi oke daun pintu dan daun pintu dan kusen pintunya sudah selesai ya oke saya dorong 10 cm 10 mm ya itu maksud saya ya dan ini saya klik dari kiri atas ke kanan bawah hingga sebelah kirinya ini saja yang ikut selesai oke tekan M lalu tekan pada di tengah oke skip begitu juga seperti ini oke tekan M oke seperti itu oke udah jadi ya lalu kita warnai pada area ini klik 3 kali aja terus tekan shift double click shift tahan double click saya warnai oke sehingga area ini tetap putih ya saya warnai area ini putih oke 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 udah jadi ya udah jadi lihat hasilnya oke udah jadi disini ini saya claim blood sensor claim direction oke sudah kita balik oke ini kita balik pilih right direction atau grand direction disini right direction oke udah udah pas ya pas ketika udah jadi ya udah jadi dan setelahnya kita akan membuat atap ya atap dari masjid ini sama ya seperti yang sebelumnya kita tutupi permukannya dengan print rectangle oke seperti ini oke ya tekan pilih tool protaktor disini apabila anda ingin mempelajari ya teknik ini lebih dalam telah dibuatkan literaturnya ya literaturnya dan disini oke saya buat garis disini ini yang berbentuk siku-siku ya oke disini juga saya buat garis hampir titik tengah tengah modeling rumah masjid ini itu lalu saya buat atap atap lagi dari sini saya taruh nilai 200 oke titik tengahnya oke kita buat garis lagi disini oke 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 dan kayak ini saya select saya select dari sini saya select terus tekan M control lalu luruskan menaik ke atas ya oke seperti ini lagi tutupi lagi seperti ini buat garis keliling hingga semuanya tertutup ini juga buat garis keliling hingga semuanya tertutup dan untuk pembuatan detail genteng darah ke atap pada area modeling bangunan saya sudah buat tutorialnya anda bisa kunjungi channel dengan judul satu kali edit jadi detail genteng darah ke atap edisi revisi ya edisi revisi kita buat list kelang disini oke 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 seperti itu lalu kita volume aja volume oke kita klik tiga kali white module hapus area yang rusak itu area ini kita hapus oke ini kita hapus ingat ya bagian yang ada di alet itu bagian ini oke ini juga ada hapus hanya sisakan daerah yang kita perlukan saja ya ini juga dihapus ya disini hapus oke disini hapus oke disini ada area yang bolong ya agar terlutup maka kita buat garis ulang oke seperti ini disini ada yang bolong kita buat garis ulang oke seperti itu oke udah jadi ya udah jadi seolah disini tentu langsungnya kita buat ubah ya ubah lc oke kita buat ubah disini tekan l ambil titik tengah seperti ini terus kita tekan A klik pada titik ini titik ini oke terus kita tekan A lagi klik beri ini oke oke itu tekan A lagi oke bentuk potongan kubah disini saya select lingkarannya lalu saya polong di ini oke tekan control sambil delete dari sini ya tekan control ya tahan oke seperti itu oke tekan control tahan oke terus kita blue direction oke ambil titik ujung titik ini oke tekan pada ujung titik ini oke seperti itu terus pilih blue direction lagi oke lalu kita turunin kebali tersebut tekan M turunin seperti ini oke selesai cukup ya terus saya warnai warna abu-abu aja oke ini saya warnai warna genting ya ingat ya teman semuanya untuk pembuatan detail genting dengan rangka atap teknik termudah dan cepatnya itu ada di channel kami berjudul satu kali edit jadi little genting dan rangka atap oke kita warnai atap ini brake oke passport berubungan membuat aneh membuat untuk membuat hubungannya simple aja kita buat seperti ini aja usahakan warnanya itu warna biru ya buat bungungan disini kita buat circle kita select ya tekan control garis ini seperti ini oke lalu follow me pada area ini maka bungungannya udah selesai ya oke seperti itu oke oke jadi ini untuk mengetahui volume bangunan ini ini info ya seperti yang saya ajarkan tadi oke saya rasa cukup tutorial saya jangan lupa teman-teman semuanya di like dan share kepada teman-teman aja agar berbagi ember kita semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 selamat